ya oke baik bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel saya rjspeed29 ya bosku kali ini saya akan menuruti request kalian di komentar tiktok tentunya ya bosku dan di youtube ya bosku banyak yang komen mas sepil mengaktif ke cerut tiktor sekepan masih itu ya bosku jadi untuk kali ini saya akan membagi tutorial sedikit-sedikit tutorial menambah ilmu ya berbagi ilmu berbagi cara tutorial ya bosku semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bosku biar saya apa biar saya lebih semangat lagi ngonten kedepannya bosku dan segera dimonet dan mudahnya bosku dan untuk kalian dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan kelimpangan kecegian bosku di berbagai pekerjaan apapun dan saya ini pemula masih pemula ya bosku untuk ini itu dan lain-lain ya bosku oke langsung saja kita bongkar ya bosku ini karbunya nanti saya akan tutorial kan ya ya oke baik bosku ini sudah terlepas ya dan ini saatnya kita berbagi tutorialnya bosku pertama maaf ya bosku suara besi banget ini kosan saya deket dengan jalannya salur utama ya oke langsung saja saya yang pertama kita lepas ya umumnya lepas si karbunya dulu ya terus bagian dua kita bongkar ya apa Oh kecerutannya kompok kecerutannya ini ya membrannya ini kita lepas dulu ya ya lepas ya maaf ini peloknya yang tadi jatuh lupa saya ya ya saya harus ini ya pertama itu ya buka terus kita kasih baut di sini ya bosku buat tutup ini jalur kecerutannya ini artinya karena gini membrannya ya makanya gini tekan-tekan gini ini set dari sini ya ini set ya tumuh power bensin lewat saluran sini ya bosku dan ini lubang ini kita shiller aja bosku untuk lubang ininya dan caranya yang kedua ini kita oh dipotong ya ini ya melingkar cukup di ambil karetnya aja tapi saya berhubung punya karet membran yang dikasih kemarin beli ini ya saya pakai itu ini jadi begini ya bosku waktu saya itu nantinya akan dibuat di sini nah ini kan sama aja tinggal kita dikasih sila dikasih sila raja sini ya bosku melingkar sini juga dikasih sila dan dikit-dikit aja jangan sampai masuk ke lubang lubang-lubang ini ya bosku karena nanti akan mampet dan kedua kita lepas baut yang di sini nih di mangkuk membran pompa jetnya kita lepas ya ini bautnya ya satu ya di dalam ini itu ada pelor ini udah saya lepas hati pelornya yaitu ya atau pelor dan per saya cuma dikasih pelornya aja ya bosku maka kelundung-kelundung-kelundung kasih pelor dan ini disini tembuskan kita nggak usah pakai apa-apa mampir bosku polisi 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 dan untuk lubang ini yang tembus sini iya tembus disini sini deh kita lepas aja di per dan pelornya ya bosku kita lepas nanti kita pasang kembali ya bosku cuman itu aja bosku nanti kita akan testi di jalan ya jangan dikos ya ini saya pakai karbolinnya apas PWN lagi yang bigger step belum ketemu setelannya ya bosku cukup simpel ya bosku itu aja ya ini yang dikos cuma dipasang pelor dan untuk baut ini kita pasang kembali fungsinya agar apa jadi kita haba disini kita mainnya pakai gas gas dari si karbonya ya kalau kita gas bensin itu tuh akan ngalir ya bosku dari lubang ini masuk kesini ya kesini itu akan disini awalnya awal mulanya itu masuk kesini terus dipompas sama membangnya dan itu saya lepas jadi masuk ngumpul disini ya nakung disitu disini nah ini sini kan kalau gas-gas itu bensin udah penuh nah ini pelornya itu akan bergerak ketika ketika putaran gas ya saya sudah coba pelornya nggak di masukkan lagi pelornya nggak dipasang ya hasilnya belabur ya memang benar keluar dari ini kecerutannya keluar cuman saya coba lagi ya kalian dan ternyata jadi ini ini ya pelornya dikasih sini itu akan keluar sini sini ya keluar itu inputnya dari sini masuk sini ngumpul disini ya terus akan mengeluarkan disini terus lubang seluruhnya itu sini jadi nanti akan ngecrute masuk kesini ini kan inputan ke kecerutan sini ya bosku nah lubang ini ini kan bolong ya berlubang ya bosku masuk sini nanti akan nyembur disini Oh ya ada tambah lagi untuk ini jendolan disini kita papras bisa dipotong pakai tang bisa juga dikikir kemarin saya potong pakai tang terus dikikir pemiring ke dalam ya supaya apa lubang agak besar jadi nanti kecerutannya itu aktif dan cepat ya responsif ya bosku jadi nanti saya sempingkan lagi ya bosku kita rakit dulu dipasang di motor ya oke baik bosku ini saya akan testimoni ya tapi di samping ITS ya bosku kita biasa ini disini ya kalau tikus mah dibuatnya lewel sekarang langsung saja kita tes di motor ya bosku tapi istilahnya belum saya setting lagi belum buka aku ya bosku nggak sempat ya langsung saja kita tes ya perhatikan korjannya ada zat elaborate mark yang teruk Modanya always le notebooks but maka orang yang teruk baikNetah aku 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 obat saya nanti setelah setelah ulang ya Bosku untuk tutorial cukup sekian saja ya Bosku semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya like and share channel saya Bosku semoga video untuk kesempatan kali ini di konten kali ya hari ini semoga bermanfaat ya Bosku sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh